selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika itu banjir besar melanda kota Mekah air menggenang dan menghantam Ka'bah hingga nyaris roboh dan rusak oleh karena itu orang-orang kurais sepakat untuk merenovasi bangunannya sebagai bukti perhatian mereka yang teramat besar terhadap kedudukan Ka'bah yang sangat mulia namun ketika pembangunan Ka'bah telah sampai di bagian Hajar Aswat mereka berselisih pendapat tentang siapakah yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswat di tempat yang semula perselisihan itu terus berlanjut hingga sampai 4 atau 5 malam bahkan perselisihan itu semakin menajam dan meruncing hingga nyaris menimbulkan pertumpahan darah kala itu Abu Umayyah bin Al-Mugiroh datang dan menawarkan jalan keluar yang cemerlang yang mampu menangani pertikaian diantara mereka yaitu dengan cara menyerahkan urusan ini kepada siapapun orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid maka dia berhak menyelesaikan urusan tersebut dan mereka semua pun menerimanya ternyata di luar dugaannya teman-teman Allah SWT takdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW tatkala mereka mengetahui hal ini maka diantara mereka saling membisikkan kata dia al-amin yang artinya dapat dipercaya kami ridho terhadapnya setelah beliau memahami persoalanan yang terjadi maka beliau meminta sehelai kain kepada orang-orang tersebut lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut kemudian beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersama-sama setelah mendekati tempatnya beliau mengambil batu itu dan meletakkan di tempat semula akhirnya masalah ini terselesaikan dan inilah cara pemecahan masalah yang sangat gitu dan dirudhoi oleh semua orang nah itu sedikit cerita bagaimana Nabi Muhammad memperoleh gelar al-amin mungkin kalau ada yang salah mohon dimaafkan itu saja dari saya sekian terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati